simpel sekali bukan pilih yang keyboard di sebelah sini kita pilih yang keyboard kemudian kita pilih hasus numberpad nah seperti ini kemudian kita uninstall seperti ini untuk kita uninstall kompuk prosesnya sampai selesai kemudian setelah hilang kita tegankan offnya nah tidak bisa menyala lagi dan cara kita berhasil ya teman-teman dan untuk memasangnya kembali teman-teman harus connect ke internet terlebih dahulu naga internet terlebih dahulu kemudian kita masuk ke webnya kita download softwarenya oke kita download softwarenya masukkan hasus support kemudian kita enter seperti ini kemudian ada saya bukan robot ini ada beberapa pilihan dulu untuk memastikan agar kita bahwa kita adalah manusia kemudian di sini teman-teman kita masukkan tipenya E410 MA 410 MA cuy kita pilih disini pilih driver dan tool kita arahkan ke atas kemudian kita pilih ya teman-teman disini ada pilihannya lagi MA atau yang MAB kita pilih yang MAB karena kita menggunakan MAB kemudian pilih di bagian pilih di pointing device kita arahkan ke bawah kemudian disini ada asus number pad driver kita download kemudian kita install seperti penginstall biasanya cuy oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like dan share oke jangan lupa komen bagi yang berhasil see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati